Faslun fibayani ahkami tajuhi zilmayyit wa ma ya ta'allaku bihi Fasal menjelaskan tentang hukum-hukum penyelenggaraan jenazah dan yang berkenaan dengannya Wayal zamu harus dalam arti fardu kifayah Wayal zamu harus dalam arti fardu kifayah Filmayyiti berkenaan dengan mayit Arba'atu asya'ah Empat hal Jadi kalau ada orang meninggal yang wajib dilakukan itu ada empat Yang pertama gusluhu Memandikannya Minimal meratakan air ke seluruh tubuhnya Satu kali minimal Watakfi nuhu Mengkafaninya Minimal dipakein kain yang menutup seluruh tubuhnya Minimal Wassolatu anihi Mensolatinya Wadafnuhu Menguburkannya Di sebuah lubang yang dapat menghalangi aromanya Menghalangi aromanya dan melindunginya dari binatang buas Seberapa dalam ya Pokoknya minimal Bisa menghalangi aroma Aroma ketika nanti sudah busuk keluar dari Dari tempat penguburan Wassnani Dua golongan La yugos salani Tidak dimandikan Wa la yusollah alihima Dan tidak disolati Tidak perlu disolati Bahkan haram Mensolatinya As-shahidu Fi ma'arakatil musyrikin Orang yang mati syahid Di medan peperangan Melawan orang-orang Musyrik Was-sikotu As-siktu Alladhi nazala Kobla tamami sita tiasyurin Janin yang sudah keluar dari rahim ibunya Sebelum berusia Enam bulan Atau kalau bahasa kita ya Kegu Keguguran Nah yang perlu kita tahu Untuk melihat di foto nomor 6 itu Keguguran itu Kadang Lahir Dalam kondisi Diketahui Sudah ada kehidupan Baik Ketika lahir itu ada suara Atau ada gerakan Kalau ada Keguguran Sudah lahir Walaupun belum 6 bulan Tapi ada gerakan Atau ada suara Berarti kan sudah ada tanda Kehidupan Kalau sudah ada tanda kehidupan Maka tetap wajib 4 Tetap wajib 4 Mandikan Mengkavani Mensolati Menguburkan Kalau sudah ada tanda-tanda kehidupan Kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan Nah yang dimaksud oleh beliau ini Adalah yang Tidak ada tanda-tanda kehidupan Kalau lahir Tidak ada tanda-tanda kehidupan Tapi sudah ada bentuknya Fata rotan Ya Dharu Khol kuhu Sudah 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 ada bentuknya Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan Ketika keluar Sudah ada bentuknya Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan Meskipun belum 4 bulan Umumnya sudah ada Bentuknya kan Ketika sudah 4 bulan Walaupun belum 4 bulan Tapi kalau sudah ada bentuknya Ketika keguguran Maka Wajib Yang 4 Kecuali sholat Wajib yang 4 Kecuali sholat Berarti dimandikan Dikavani Dikuburkan Kalau Tidak ada Tanda Bentuk Tidak ada tanda kehidupan Dan tidak ada bentuknya Artinya Ya Se Apa ya Mungkin dalam bentuk darah Atau lain sebagainya Falahnya Jibu Fihisya Tidak ada kewajiban apapun Dari yang Yang 4 Akan tetapi disunahkan Untuk Menutupinya Atau membungkusnya Kemudian Dikuburkan Kalau memungkinkan Untuk dimandikan Ya dimandikan Tapi kalau tidak memungkinkan Ya tidak usah Dikusah dimandikan Jenin keguguran Yang tidak Mengeluarkan Teriakan Tidak ada Tanda-tanda Kehidupan Maka tidak perlu dimandikan Tidak perlu disolati Genazah itu dimandikan Dengan Bilangan Ganjil Satu Tiga Lima Memandikan Jenazah Itu hukumnya Wajib Tapi niatnya Sunnah Tapi niatnya Sunnah Wayakunu Fi awali Guslihi Sidrun Basuhan yang pertama Menggunakan Bidara Di pondok ada ya Pondidara ya Ada yang Belum tahu Pondidara di pondok Bangetan Kalau nggak tahu Wilton nggak tahu Nggak tahu Yang belum tahu Belum tahu Astagfirullahaladzim Gilang juga belum tahu Soki Mana Sampai kamar bawah ya Nanti kalau Sudah balik pondok Nanti Anu Wa fi akhirihi Say'un min kafur Basuhan yang terakhir Menggunakan Campuran Kapur Di kafani Menggunakan Tiga lembar Kain Berwarna putih Ini Yang lebih Sunnahnya Tiga Berwarna Putih Kalau tidak ada Kalau tidak ada ya Satu lembar Cukup Satu lembar Cukup Karena kalau Perempuan kan Izar Pakaian bagian bawah Khimar Kerudung Kerudung Gamis Kemudian di Apa Luarnya Dua Dua lapis Dua lapis Wa yukabbaru Aleyhi Arba'u Takbir Rotin Ini Memandikan Meng kafani Kemudian Yang ini Men sholati Sholatnya Dengan Empat Takbir Ya Kera'ul Fatihata Ba'dal Ula Setelah Takbir Pertama Yang dibaca Adalah Al-Fatiha Jangan Sholat Jenazah Itu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Enggak Enggak Baca Apa-apa Setelah Takbir Pertama Yang dibaca Adalah Surat Al-Fatiha Setelah Takbir Yang kedua Membaca Sholawat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Dan Seterusnya Setelah Takbir Takbir Ketiga Baru Doa Untuk Jenazah Untuk Mayit Allahumma Allahumma Asbah Fakiran Al-Fatiha Al-Fatiha Walak Walak Biasanya Biasanya pakai Doa Beliau mendengar Rasulullah Membaca Membaca Doa Warah 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 Sampai Sampai Akhir Sampai Akhir Jangan 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 Hafalnya Cuma Warah 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 Waf Wais Paling Sampai Wa Abdil Hu Daran Khairan Mindari Wa Ahlan Khairan Minalihi Dan Seterusnya Setelah Takbir Yang Keempat Yang Dibaca Apa Allahumma La Tahrimna Ajrohu Wala Taftinna Ba'dahu Wawfirlana Walahu Nah Setelah Takbir Yang Keempat Ini Disunahkan Memperpanjang Doa Baca Doa Ini Ditambah Doa Yang Lendak Masalah Kemudian Setelah Takbir Yang Keempat Kemudian Salam Dan Yang Perlu Kita Ingat Bahwa Syarat Yang Berlaku Untuk Sholat Biasa Juga Berlaku Untuk Sholat Jenazah Artinya Apa Suci Dari Hadas Dan Najis Menghadap Qiblat Tempatnya Suci Dan Lain Sebagainya Syarat Syarat Yang Berlaku Untuk Sholat Juga Berlaku Untuk Sholat Jenazah Yang Pasti Sholat Jenazah Itu Tidak Ada Rukuk Ada Orang Sholat Jenazah Kok Nganggu Rukuk Yumpuh Wahyudufanu Filah Din Dikuburkan Ditaruh Di Dalam Liang Lahat Kalau Di Daerah Kita Jarang Yang Menggunakan Lahat Lahat Itu Disamping Lubang Kuburan Lubang Kuburan Kemudian Disini Ngotak Disini Itu Lahat Kalau Yang Di Tempat Kita Biasanya Lubang Terus Di Tengah Itu Namanya Ashiku Ashiku Ada Ada Di Futno Nomor Satu Allah Ashiku Dua Duanya Tidak Masalah Boleh Dipakai Mustagbilal Qiblah Dihadapkan Ke Arah Qiblat Dimasukkan Dari Arah Kepalanya Maksudnya Ketika Dimasukkan Itu Didahulukan Kepalanya Dulu Tapi Tidak Jungkir Gini Ya Tetap Gini Tapi Kepalanya Dulu Yang Agak Dimiringkan Masuk Kepalanya Kepalanya Dulu Tidak Diwalek Gini Enggak Dengan Lembut Dengan Lembut Yang Memasukkan Jenazah Kedalam Lahat Membaca Bismillah Wa'ala Millati Rasulillah Bismillah Wa'ala Millati Rasulillah Wa'yudja'u Fil Qabri Di Yudja'u Yudja'u Dimiringkan Posisinya Dimiringkan Bukan Telentang Diliang Kubur Ba'da Ayyu'am Maka Komatan Wabastoh Setelah Digali Kuburan Sedalam Komatan Wabastoh Kalau saya Fahamnya Komatan Wabastoh Itu orang Berdiri Plus Gini Komatan Wabastoh Tapi ada Juga Penerjaman Yang Komatan Wabastoh Tingginya Setinggi Orang Berdiri Lebarnya Bastoh Segini Itu Kalau Mau Lebih Sempurna Lubang Atau Liang Kuburnya Kalau Tidak Bisa Sedalam Itu Minimal Yang Tadi Itu Bisa Melindungi Aroma Pembusukannya Sama Bisa Bisa Melindungi Dari Binatang Puas Kalau Antum Pernah Apa Gak Tau Ada yang Pernah Ikut Pemakaman Di Daerah Yang Baru Baru Ngali Satu Meter Satu Setengah Meter Itu Nyumber Air Saya Pernah Ikut Pemakaman Pak Desanya Di Daerah Wedung Sana Daerah Demak Itu Jadi Dikuburkannya Apa Dimasukkan Kemudian Papan Papannya Langsung Diinjek Sama Ini Sama Yang Memakamkan Karena Lubang Itu Isinya Air Lubang Itu Isinya Air Dan Gak Bisa Di Ini Disedot Langsung Air Lagi Diserot Air Lagi Yusat Tohul Kobru Yusat Toh Itu Diratakan Diratakan Kalau Mau Ditinggikan Tingginya Itu Tidak Di Kalau Diputukkan Fala Yusan Nam Kalau Yusan Nam Itu Ada Gundukan Tapi Di Tengah Tok Kalau Yusat Toh Itu Kalau Pun Ditinggikan Ya Dia Dari Ujung Ke Ujung Dia Rata Tidak Tidak Ditinggikan Dari Rata-rata Tanah Sesatu Jengkal Tidak Dibangun Di Atas Magbarohnya Di Atas Kuburannya Wala Yujassos Yujassos Ini Di Kitab Saya Belum Ada Terjemahnya Yujassos Tidak Saya Terjemahkan Saya Belum Yujassos Tidak Mengapa Menangis Karena Meninggalnya Seseorang Karena Jenazah Min Gairi Nauhin Catatannya Tanpa Nauh Nauh Itu Menangis Sampai Gumbur Gumbur Rontak Rontak Iye Tapa Malah Mati Dise Utangi Zek Pirang Pirang Pak Gembor Gembor Misalkan Walah Syakki Jaibin Dan Tanpa Apa Menarik Atau Menyobek Jaib Disini Terjemahnya Kerah Bukan Kantong Nangis Sampai Gini Gini Tarik Tarik Keluarganya Ditakziyai Dihibur Sampai Tiga Hari Dari Sejak Pemakaman Terjemah Tidak Tidaklah Dua Jenazah Dikuburkan Dalam Satu Yang Yang Kubur Ilah Lihajatin Kecuali Jika Ada Hajat Kalau Tidak Kalau Ada Hajat Maka Tidak Mengapa Tidak Bolehnya Disini Kalau Menurut Ibnu Hajar Hukumnya Hukumnya Sebelah Kalau Sama-sama Laki-laki Atau Sama-sama Perempuan Atau Berbeda Laki-laki Dan Perempuan Tapi Ada Hubungan Mahrom Atau Suami Istri Maka Hukumnya Makro Dikuburkan Di Satu Liang Kubur Kakak Adik Misalkan Atau Suami Istri Misalkan Itu Hukumnya Makro Tapi Kalau Tidak Ada Hubungan Mahrom Atau Hubungan Suami Istri Maka Hukumnya Haram Menurut Ibnu Hajar Kalau Menurut Ar-Romli Hukumnya Mutlak Haram Mutlak Haram